Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobro Ngobrolin Horror masih bersama kami berdua Ada biru disini ada beruayung disana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya Dan sebelum kita menuju ke beruayung Kami mengucapkan terima kasih dulu sebanyak-banyaknya untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support Dan dukungan dalam bentuk apapun Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horror Terima kasih banyak sedikit banyak itu sangat membantu kami disini ya beruayung ya Terima kasih banyak semoga itu dikembalikan ke kawan-kawan semuanya dalam bentuk apapun Sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat Amin Monggo bro ayung Waktu dan tempat dipersilahkan sekarang udah jatahnya bro ayung Baik terima kasih mas Piro Atas kesempatannya Seperti biasa tanya pak kawan-kawan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan Ngobrol semua Semoga semua dalam keadaan baik Sehat dan selalu lagi tentunya Dapun dan dimanapun saatnya Amin Seperti biasa masih ada mas Piro dan diriku Dingobrol tentunya Untuk menyampaikan cerita-cerita horor ya biya Betul Semoga teman-teman masih selalu setia dan selalu terhibur begitu ya Apa adanya kita Kok ngapain pake geser segala ya biya? Iya ngapain? Grogi kali Grogi? Benar Eh kemarin banyak yang nanyain Katanya pake kacamata Iya itu Ini sebenarnya Setting handepin Enggak bukan Oh bukan Ini emang kacamata asli Mahal banget gitu Gue mau jual rumah gitu Oh iya Rumah jangkrik pasti Jadi apa ini tuh buat ngurangi Ini aja radiasi dari lampu Karena kan Oh gitu Mau bagaimanapun gitu Lapak horor itu udah hampir seribu cerita gitu Ngadepin lampu dengan intensitas yang Sebesar ini gitu kan Itu sasa balet Dan Iya Mau dibilang situ mencuri start ya Dimana orangnya tanya aku yang terakhir Aku juga sebenarnya mau mengarah ke situ Kalah Tapi sedulunya gak usah Udah kalah Dan ini emang Emang bener Ada sedikit masalah di mata Bener Bener Ya udah Udah usah Udah usah Dan you know lah kegiatan Beber asik Ngapain baca kitab Teruskan gitu Waduh Udah nyiapin sama ini kan Yang di rumah Saya posen Aduh mas Udah pake dulu Nanti Dibilang pengekor Nanti lu pake kacamata hitam aja gitu Iya makanya Jadi di kolbuser itu kan keren Oh iya kolbuser Boleh-boleh Oke Kalau berayung waktu Langsung lo cerita Ini cerita dari mas Budi Kejadiannya Mungkin tiga tahun yang lalu ya Jadi Kalau tiga tahun yang lalu kan Kalau gak salah ya Antara tiga tahun yang lalu itu Lagi ramainya Booming-boomingnya itu Tanaman hias P Ada bonsai Ada Kalau memang segala macam Jenis lombong-lombongan Yang tadinya terjampakan Juga di Potin Di polybag Dijual lago Nah Momen itu pun Ada Danjutnya Ada konser di depan Ada Orang amin Sama-sama Mencari rejeki Tapi sayangnya Mohon maaf Kita gak bisa ngasih Karena kita lagi di dalam Disini Kita gak bisa keluar Betul-betul Apa adanya Ngobrol Begitu Jadi kedengeran yang di luar ya Disengaja ya Disengaja Disengaja Biar natural Biar natural Nanti lama-lama Ada tukang gorengan Lalu Biar ke sini Bener juga Nanti kita bikinnya Di warung kopi lah Ya oke Bisa jadi Tadi Apa ya Mas Budi ya Lupa Budi ya Iya mas Budi Memanfaatkan momen tersebut Tadinya dia kan Jualan gerabah Dikreditin Kayak cerita yang lalu itu Orang taksik Biasanya yang banyak Orang taksik Betul-betul sekali Orang sana Jualan gerabah Oh iya Momen hebat ini Apalagi Dia tuh punya kenalan Seorang Ini Apa ya Orang jual Nama-namanya Apa itu Floris Floris lah Kayak gitu Dan bisa dapat murah Kalau dijual kembali Di deri-deri Bahkan dikreditin Boleh Akhirnya Diambil Arboreal Arboreal Sengaja biar Biar muat Biar muat banyak Biar mobil itu Kalau terbuka Tanemen apa aja Yang Termasuk Khususnya itu Bunga-bungaan Dan lompong-lompongan Karena memang Digemari ibu-ibu Tapi ya Harus ada satu Yang mewangin Di belakang Jangan sampai Pas jalan yang sepi Ada yang Cowok Ada yang jagain Ada yang jagain Nah Tracknya seperti biasa Seperti dia Itu namanya Hantam Hantam apa itu Pertahanan tanaman Hantam nas Iya Pertahanan tanaman nasional Hantam nas Itu Di Kelilingnya Seperti saat Dia keliling gerabah Tapi karena memang Tadinya dia ngambilnya Kan di daerah-daerah Kayak Bukan terpencil sih Pedesaan Itu kurang-kurang Sip lah Kayak gitu Karena lebih baik Ke perumahan-perumahan Ke orang yang banyak Banyak orangnya Kayak gitu kan Akhirnya tadi ada Di daerah pegunungan Turun Kayak daerah-daerah kita Kayak gitu Ini kan lebih Landai Banyak orangnya Pemungkimannya itu nyebar Akhirnya dia kesana Sesuatu yang baru Tempat juga asing Ya kan Pelanggan juga Bukan pelanggan yang lama Harus nyari yang baru Gitu kan Tapi memang laris manis Terutama yang memang Kejangkau Dari 15 ribu Sampai 20 ribuan Nah Satu ketika Itu hari ke Empat Mungkin dia baru jualan Saya Udah banyak Merauk keuntungan Terus terang Karena memang lagi Buming banget Yang diminati Apa nih Lagi ramai di Facebook Dimana saya bawa itu Jual di bawah Rata-rata Kayak gitu kan Nah Hari keempat Saya itu Sampai perkampungan Di tempat yang jendengan Mas Hayung Tapi masuk ngalor lagi Ngalor Banyak sawah-sawah Nyebrong Angil banget Tapi saya tahu Tapi saya tahu Jangan disebuti mas Oleh ini Kasian Ada hubungannya sama Orangnya udah meninggal Katanya Oke Terus Gimana mas ceritanya Mas Agus Tadi siapa ya Mas Budi Namanya Agus Aslinya Ke mas Budi Mas Budi itu Keliling Itu Saya Karena memang Tinggal sedikit Yang di belakang itu Udah separoh lah Sudah separoh Tinggal yang tinggi-tinggi Kita namanya Diikat-ikat segala macam Teman saya Tak suruh bawa mobil Tak suruh bawa mobil Saya lelah Ngitung Ini yang mau dibelanjain apa Itu Masuk ke jalanan asfal Tapi rusak Gelombang Kayak gitu Rumahnya juga jarang-jarang Mulai jarang-jarang Ya kan Katanya kayak gitu Iya gak apa-apa Lagi udah sore Kita pulang dulu Gampang besok Nanti lewat sini lagi Ya kan Yang peserbanya Kemarin Kita lewat sini lagi Lah Lagi jalan Begitu Sekitar mungkin Setengah Lima Setengah lima Sore Ada rumah di pinggir Ya ada pelatarannya juga Dan situ bunga-bunganya Emang banyak Bagus-bagus Itu ada ibu-ibu Berdiri Persis Kalau rumahnya Lebih kayak rumah Orang dulu Yang lainnya rumahnya Bagus-bagus Ya itu juga bagus Tapi tempoh lama Modelnya itu Model lama Agak tinggi Kayak joglo Begitu Ada saka-saka Itu yang disaka Dari saya sih Kelihatan jelas ya Sebenarnya Sebelah kiri Saya duduk Sebelah kiri Itu Enggak ngomong Cuman Ngaweh begini Karena memang Jalannya pelan Kan enggak ada Yang lain Yang lewat Berarti kan kita Langsung ngomong Berhenti Itu ibu-ibu Manggil Mana Enggak ada ibu-ibu Itu ibu-ibu Manggil Ini kayaknya Sudah capek juga Bodoh amat Sopirnya Dia mainan Hp Akhirnya Tadi Mas Budi Budi itu turun Budi sama Agus Budi itu turun Kemudian Nyamperin Bipu tadi Ngobrol di depan rumah Mas bawa tanaman Apa Kayak gitu Ceritanya sih Kayak gitu Mas Budi Orasia Orasia Itu harus kesana Iya Lihat sendiri Tanaman itu juga Bagus Itu juga Bagus Enggak Enggak Kayak gitu Ngomong Mas ada tanaman Ini Tanaman Disebutin Dia itu Memori Tanaman Hias Sampai Yang namanya Tadi Budi Orang aku penjual Baru Enggak Namanya Apa Jadi Kayak Apa Semua Dan Semuanya Kebanyakan Gak ada Itu yang Susah Saya mau Pesan Boleh Boleh Kalau pesan Saya Nanti Ada Tadi Nanti Saya Pesan Saya Ambilin Bahkan Saya Kredit Boleh Ya Mas Tolong Saya Mau Pesan Bunga Ya Bu Bunganya Apa Bunganya Aneh Yang Ngomongnya Itu Bunga Bungaan Yang Keren Keren Sejenis Tanaman Lompong Lompong Pesannya Orisa Sativa Pari Netung Kenemon Meliju Aduh Untung-untungnya Pernah Sekolah Itu satu-satunya Diingat Biologi Senang Apalagi Roto Mitu Ya Terus Pesannya Aneh Masa Yang Dipesan Ini Pandan Saya Kebang Hias Pesannya Pandan Maksudnya Bu Iya Pandan Mas Bawain Saya Pandan Dua Ikat Pandan Dua Ikat Yang Gabungannya Gede Ya Mas Saya Jualan Tanaman Hias Ya Itu Kan Tanaman Bawain Saya Pandan Itu Dia Gak bisa Gak jawab Komangan Gak apa B Mulai Nihatin Orangnya Ini Aneh Gitu Mas Ibu-ibunya Udah Tua Udah Udah Tua Tapi Ayu Udah Tua Tapi Cantik Kayak Gitu Ya Umur Umur Lima Puluhan Tahun Kayak Gitu Pegawai Atau Apalah Model Model Penampilannya Kayak Gitu Terus Saya Ngomong Ibu Bener Itu Pesannya Pandan Bukan Cuman Pandan Di mobil Ada Bukan Yang Tanamannya Yang Udah Kuncuk Percelan Kayak Gitu Angel Maning Jadi Dia Gak jawab Itu Yang Perempuan Itu Yang Ngomong Diplastikin Mas Dua Kiloan Pandan Melati Itu Kayak orang Jualan Kembang Kuburan Ini Orang Kayaknya Pinter Ngomong Wawasannya Luas Tentang Kembang Tapi Temanya Gak Pas Saya Jualan Itu Tanamannya Kelihatan Itu Tanaman Hias Ngapain Nanya Yang Kayak Gitu Kekong Stres Udah Kayak Gitu Ini Apa Namanya Pikirannya Mas Tadi Budi Jangan Jangan Orang Stres Tapi Penampilannya Enggak Stres Nambahin Lagi Kenangannya Dikasih Mas Tapi Tolong Dipincukin Pake Apa Namanya Daun Daun Ini Pisang Itu 20 Bici Itu Mas Ingat Semuanya Mas Budi Terus Ada Lagi Kenangan Melati Kantil Itu Kembangnya Orang Mati Semua Orang Mati Bu Ma'abu Kan Ini kan Udah Keliling Di Daerah Bunung Daerah Sini Kan Apal Bahasa Sini Terus Bahasa Kromonya Walaupun Setengah Setengah Ya Paham Bu Ini Bener Pesanannya Kayak Gitu Saya Bukan Jualan Kayak Gitu Tolong Mas Saya Minta Itu Nanti Nyenengan Berkah Kayak Gitu Akhirnya Udah Saya Saya Hubungan Gampang Gitu Kapan Saya Kesini Besok Mas Besok Kesini Mas Di jam Yang Sama Kayak Gitu Naik Atas Mobil Dia Pulang Sempat Ngeri Kebelakang Ibunya Masih Berdiri Dan Senyum Akhirnya Masuk Ke mobil Ada Yang Jenggel Sebenernya Kalau Saya Ngeh Gitu Teman Saya Itu Bagus 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 Mas Sekang Ngomong Mas Siapa Dia Nanya Kayak Gitu Tapi Saya Gitu Sama Siapa Ibu Ibu Yang Mau Beli Gitu Gak Taunya Belakang Dia Tahu Kalau Itu Gak Ada Yang Saya Acak Ngomong Gitu Terus Aku Ngomong Sama Ibu Ibu Pesan Tapi Susah Susah Pesannya Gitu Besok Saya Habis Belanja Ketempat Teman Florist Tadi Tepek Semualah Semuanya Udah Ada Baru Saya Ke Pasar Yang Jualan Kembang Kayak Gitu Modal Sendiri Semua Tapi Sambil Miki Bisa Belinya Kayak Gini Pintanya Yang Kayak Gini Saya Itu Langsung Setelah Keliling Grending Di Jam Yang Sama Kepempat Tadi Ibu Itu Rame Orang Mas Rame Orang Dan Dari Kejauhan Yang Paling Bikin Teng Ada Kain Ijo Yang Di Sekipan Itu Loh Itu Kelihatan Ada Kaki Kaki Di Dalem Orang Mandiin Mayat Disitu Dan Kelihatan Ada Bag-bag Itu Ngapain Berhenti Disini Kayaknya Ada Orang Meninggal Tapi Dia Yang Pesan Ini Katanya Susah Antara Dia Mau Turun Apa Enggak Turun Apa Enggak Akhirnya Diberani Berani Karena Ada Yang Nanya Ang Ada Lagi Orang Ini Ada Duka Kayak Gitu Kan Mau Keliling Munggo Sana Jangan Nyumpal Di Depan Nanti Saya Susah Akhirnya Mobil Dimajuin Yang Bawa Masih Temen Akhirnya Saya Keluar Saya Bawa Macem Macem Pandan Masih Ngabung Jadi Dikini Akhirnya Mereka Kayak Gak Ada Penolakan Oh Ini Bawa Kembang Kembang Dan Ternyata Disitu Yang Ditungguin Nanti Buat Bikin Apa Namanya Urung Batang Itu Kan Kembang Kembang Gitu Itu Memang Jalan Dari Sejam Dua Jam Lalu Belum Pulang Pulang Jadi Kayak Pas Ban Dibungguin Akhirnya Oh Ada Yang Pesen Jadi Tuding Tuding Yang Pesen Kembang Sapa Pak Akhirnya Kayak Nengain Kayak Nengain Sendiri Bagus Karena Si Budi Kayak Nengain Oh Kemarin Yang Pesen Aku Jelas Bukan Mungkin Dia Tapi Ini Mau Meninggal Aku Langsung Ya Itu Adalah Yang Pesen Pak Pokoknya Ini Terima Terima Diterima Duitnya Udah Mas Udah Langsung Balik Lagi Lagi Kemobil Jalan Jalan Saya Nggak Lama Di rumah Tersebut Tapi Selama Perjalanan Bahkan Saya Sempat Nengok Pas Lagi Nengok Ke Aras Sana Sama Disaka Jadi Diantara Orang Orang Banyak Terus Dimandiin Kaki Kakinya Kelihatan Tapi Disaka Bajunya Sama Persis Iya Mas Saya Baru Bajunya Putih Bajunya Putih Kayak Duster Segini Berarti Seolah Saya Bila Berarti Udah Meninggal Berarti Kemarin Waktu Pesen Katanya Dia Disana Belum Meninggal Lagi Sekarang Maut Tapi Meninggalnya Memang Hari Itu Langsung Diprosesi Oh Berarti Saya Kembang Memang Ditungguin Pas Banget Tapi Tetap Yang Ngeri Malemnya Saya Tetap Gak Bisa Tidur Mikirin Ibu Ibu Tadi Siapa Kenapa Aku Gak Mampir Disitu Lama Nanyain Kejelasannya Gimana Saya Tidur Di Alam Sana Itu Ngimpi Lagi Ngimpi Ketemu Ibu Persis Mas Kembangnya Mana Ngomongnya Kayak Gitu Terus Bu Kembangnya Udah Saya Anterin Perasaan Saya Bisa Ngomong Kayak Gitu Dan Gak Takut Kayak Kembangnya Saya Udah Anterin Tapi Ya Perasaan Nggak Nganterin Dia Meninggal Enggak Kayak Dianterin Biasa Kayak Gitu Tiap Pagi Saya Bangun Ada Perasaan Tau Kenapa Ibu Ibu Minta Kembang Saya Itu Udah Ngasih Kembang Kayak Gitu Malam Kedua Kayak Gitu Lagi Mimpi Berulang 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 Sampai Tujuh Hari Sampai Tujuh Hari Mimpi Kayak Gitu Akhirnya Terbuka Sama Temennya Temennya Itu Bukan Orang Tasipi Masih Orang Orang Daerah Sinilah Mas Nyenengan Direk Sama Saya Katanya Ikut Sama Saya Cerita Sama Ustadz Saya Mimpi Begini Begini Akhirnya Menurut Saya Ketemu Sama Ustadz Menceritakan Bahwa Saya Dimimpiin Oh Itu Bagus Mas Kayak Gitu Kan Terus Sebaiknya Gimana Ya Kalau Cobalah Bawa Kembangnya Itu Kemakam Katanya Kayak Gitu Nah Itu Kemakam Makam Dimana Kayak Gitu Nanya Nanya Gak Apapun Mas Kalau Berbuat Baik Apa Aja Kayak Gitu Akhirnya Langsung Keluarga Dan Itu Memalam Ketujukan Banyak Banget Keluarga Orang Orang Bikin Jajanan Buat Acara 7 Harian Pagi Cepon Cepon Dia Itu Yang Tadinya Ditahan Karena Yakin Kayaknya Orang Baik Diceritain Semua Banyak Yang Nangis Dari Awal Pertama Pesan Bunga Kembang Pantesan Dan Yang Nyari Bunga Itu Kecelakaan Dipukes Mas Adanya Pantesan Gak 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 Gitu Nah Dari Situ Kan Itu Bawa Kembang Lagi Tapi Bawanya Udah Dirisin Semua Saya Kalau Boleh Pak Mem Janda Jadi Seorang Janda Anaknya Ada Disitu Kumpul Semua Keluarga Ya Mau Saya Minta Izin Mau Nyekar Ketempat Nyebut Wala Saya Mimpi Terus Akhirnya Dia Itu Kesana Kepemakaman Yang Lumayan Jauh Tapi Jalan Kaki Ada Didekat Sawah Diantrein Sama Keluarga Disana Saya Nyekar Terus Ada Ustadz Dari Sana Juga Memang Kebenaran Pas Bareng Kejadiannya Saya Juga Rame Disitu Lagi Baca Talir Segala Macam Saya Melihat Perasaan Melihat Ibu Ibu Itu Ada Disitu Dia Berdiri Cuman Bukan Di Belakang Kami Agak Samping Di Dekat Nisan Yang Kepala Lope Disitu Dia Berdiri Disitu Dengan Pakaian Yang Sama Saya Lihat Biasa Hari Hari Perasaan Saya Kan Dikusuk Kusuin Tapi Berdiri Siapa Datangnya Terakhiran Tapi Kok Kayak Perempuan Jangan Jangan Ibu Ibu Yang Kemarin Pas Saya Nengok Pelan Pelan Tapi Saya Nggak Kaget Benar-benar Ibu Ibu Itu Yang Hadir Ibu Ibu Itu Dia Nengok Karena Saya Senyum Nengok Karena Saya Senyum Ya Saya Itu Dik 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 Ada Takutnya Juga Tetap Baca Ikutan Baca Yasin Segala Macam Iseng Saya Nengok Lagi Mas Ada Apa Nggak Saya Nengok Ya Allah Mas Ini Yang Bikin Saya Nangis Masa Gambarnya Orang Tua Saya Yang Lagi Berdiri Orang Tua Aku Budi Orang Tua Budi Ini kan Orang Tua Mas Hidup Udah Meninggal Saya Orang Tua Udah Meninggal Lama Itu Gambar Ibu Sama Bapak Yang Tadinya Sendiri Itu Ada Bapak Sama Ibunya Disitu Mukanya Melasi Banget Nangis Disitu Yang Lain Itu Bingung Keluarga Bukan Nangis Mas Di Sabar Mas Kan Ada Yang Curiga Jangan Jangan Ngomong Janda Tidak Mas Tidak Diceritain Susah Pura-puranya Ibu itu Pernah Ngasih Kebaikan Saya Pernah Mengelungin Kayak Gitu Sampai Ngeliat Bapak Ibunya Lama Nggak Lama Sih Mas Berarti Saya Sekali Lihat Disini Lagi Saya Nangis Neliat Lagi Udah Nggak Ada Dari Situ Saya Pulang Langsung Wampir Ke Rumah Ustaz Nah Itu Udah Ngetikan Paham Maksudnya Belum Ngetik Sampai Diara Kuburan Orang Tua Selama Ini Nggak Pernah Udah Lama Banget Selama Saya Tinggal Di Tegal Seperti Disini Saya Lupa Nggak Pernah Yaudah Itu Maksudnya Dikasih Tunjuk Ya Bisa Jadi Itu Ibu Ibu Tadi Atau Pertunjuk Dari Bistolos Mulai Sekarang Kalau Bisa Ya Jara Ketempat Orang Tua Sering Mendoakan Akhirnya Mas Tadi Setelah Itu Dia Sering Raci Jara Ke Orang Tuanya Tasik Setiap Jumat Pulang Dan Dagangannya Hebat Setelah Nggak Tahu Membuka Rezeki Iya Omongannya Si Ibu Ibu Tadi Nanti Berkah Gitu Jadi Dagangannya Kembangnya Jalan Gerabahnya Jalan Yang Nggak Serem Tapi Keren Ada Sesuatu Yang Positif Saya Terakhir Itu Nggak Pernah Mimpi Lagi Ibu Tadi Terus Nggak Mimpi Temu Orang Tua Yang Pasti Saya Lebih Bahagia Dan Setiap Jumat Kalau Misalnya pulang Dari Sana Jumat Iwan Sabtunya Saya Ketempat Ibu Itu Jadi Keluarga Oke Baik Terima kasih Ya Mungkin Satu Kejadian Satu Pesan Dari Kejadian Itu Tadi Meskipun Orang tua Kita Udah Nggak Ada Jangan Melupakan Mereka Minimal Kita Ngasih Doa Gitu Ya Kalaupun Apa ya Silahnya Memang agak Agak runyah Kalau masalah Cuman mungkin Gampangnya Secara gampangnya Kalau kita dapat Kita mendobakan orang tua Melakukan sesuatu yang baik Alam itu akan berpihak ke kita Jadi semuanya itu Dilalahnya itu Kayak Dimudahkan Mau begini Dilalahnya dimudahkan Dan itu nanti Ngaruh ke rejeki Dan yang lain Mungkin bisa dijadiin Salah satu referensi Kawan-kawan juga Mungkin yang lagi sulit Kenapa Kenapa Coba dipikirkan Barangkali ada hal semacam itu Yang sempat terlewatkan Kadang biasanya Terlewatkan Benar Dari pemikiran kita Betul Sesuatu yang mungkin sederhana Simple Tapi itu justru Sangat berpengaruh Bisa jadi batu benjalan Di kita juga Baik Kita ambil sesuatu yang positif Pastinya Kalau ada sesuatu yang negatif Kita buang jauh-jauh Doa terbaik dari kami Untuk kawan-kawan semuanya Dimudahkan segala sesuatunya Dimudahkan Saat Kawan-kawan Misalnya punya hutang Dimudahkan untuk segera melunasinya Yang sakit Segera diberi kesembuhan Yang sehat Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol horor Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya